Pemerintah Kabupaten Agam memperoleh hibah berupa 3 unit becak motor pengangkut sampah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat yang diperuntukkan untuk pasar serikat di daerah itu. Hibah ini diserahkan Bupati Agam Dr. Haji Andri Warman pada tiga pasar serikat melalui wali nagari masing-masing di Pasar Serikat Lubuk Basung Geragahan, Kamis 30 September 2021. Andri Warman mengatakan ini awal rencananya untuk jadikan pasar yang lebih bersih, sehingga dengan adanya becak motor ini sampah di pasar bisa diatasi, serta terus berupaya agar seluruh pasar di Agam bisa memperoleh bantuan tersebut. Dengan begitu, Bupati berharap pasar yang memperoleh becak motor ini agar memanfaatkannya dengan baik, supaya kebersihan pasar dapat terjaga. Sementara itu, Kepala Disperindakob dan UKM Agam, Dedy Asmar menyebutkan, hibah ini diserahkan pada Pasar Serikat Lubuk Basung Geragahan, Pasar Serikat Kotokaciah, Kesamatan Tanjung Raya, dan Pasar Serikat Basung. Usai penyaluran hibah, Bupati Agam Dr. Naji Andri Warman, Kadis Perindak dan UKM, Wali Nagari, dan Pengurus Pasar, meninjau aktivitas masyarakat di Pasar Serikat Lubuk Basung Geragahan. Dari Lubuk Basung, tim AMC News melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!